Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, udah. Nggak boleh angkat tangan. Gue udah dua. Nah, setiap Joker share foto atau share apapun itu, nggak ada satupun yang nggak bikin merinding. Dari kamera tes, sampai dengan teaser trailernya. Tentu kita para fansnya, baik dari yang baca komiknya maupun emang yang nggak baca komiknya, ini deg-degan banget nih pas akhirnya kita mendengar tease ketawa maniaknya Joker versi Of Infinix. Karena kalau misalnya bicara soal Joker, selain make-up dan karakter, hal yang menjadi ikonis dan menjadi wow faktor di dalam setiap Joker, tentu adalah tawanya. Dari Cesar Romero, Jack Nicholson, Mark Hamill, Heath Ledger, terus yang digame, terus yang diseri, sampai Jared Leto. Semuanya punya ikonik laugh-nya sendiri. Dan akhirnya versi Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix akhirnya buka mulut, memberi tease referensi dari mana sih dia menemukan ketawa Joker versi dirinya. Saat dia diinterview di Venerdi di Itali, sehubung premiere Joker itu di festival film Venice, dirinya cerita soal asal mulal ketawanya, yang didapatkan dari sebuah pasien penderita kelainan syaraf yang bernama Pathological Laughter. Dia bilang nih dalam interviewnya, gue riset soal ini ketika menonton sebuah video dari korban penderita Pathological Laughter. Ini adalah kelainan syaraf yang membuat seseorang itu tertawa tanpa kontrol. Cukup menyakitkan juga ya ketika dibayangin. Dan ketawa itu melelahkan loh. Lu kan ngakak 5 menit aja lemes kan? Makanya kita lihat di teaser trailernya, mungkin ini salah satu alasan kenapa badan Joker di film ini jadi sangat kurus. Ada arahan mungkin Joaquin Phoenix ngetease bahwa Arthur Fleck menerita Pathological Laughter Disorder. Sehingga ini membuat layer demi layer ke karakter Joker yang sangat tertekan, depresi, penuh amarah, namun karena kelainannya itu malah membuatnya tertawa ketika dalam situasi yang setertekan itu. Dan ini bisa menjadi pendekatan yang sangat-sangat dalam ketika Joker itu bukan sembarang suka ketawa. Jadi ada dimensi nih yang mendalam soal tekanan yang dialami di setiap ngakak maniaknya. Dalam beberapa foto eksklusifnya juga memberi sebuah argumen yang mendukungkan dimana ada adegan Arthur Fleck yang sedang menangis di bis. Tapi ketika kita lihat di sini dia tak hanya sekedar nangis, yang dimana dia juga struggling saat menahan ketawanya yang gak bisa dia kontrol di saat yang sangat menyedihkan ini. Dan waktu di teaser pun pas Arthur Fleck dibully di kereta, mungkin dia sedang depresi untuk menahan ketawanya yang didasari kelainan itu. Dan malah membuatnya masuk ke posisi dibully. Sehingga pas dia snap dan gone psycho pun, amarah dia yang tersalurkan menjadi sebuah ketawa yang maniak. Apa yang lebih menyakitkan daripada sebuah tangisan yang tertutup oleh sebuah tawa? Kan ibarat gitu kalau bahasa puitisnya. Nah, share dong pendapat kalian di kolom komentar bawah. Di antara para Joker-Joker ini, siapa yang memiliki ketawa maniak Joker terbaik? Dan menurut lo ketawa Jokernya versi Joaquin Phoenix itu yang mana ya? Yang ini? Atau yang ini? Share di kolom komentar bawah. Kalau lo suka sama film dan game, lo bisa cek ke website kita kincir.com. Karena di situ ada bahasan soal film dan game, lo langsung aja cek ke website-nya. Dan kalau lo juga suka sama konten kita, tentu lo harus wajib kudu muhtipasti nyalain loncengnya supaya lo jadi orang yang pertama ketika tahu kita upload video. Oke, cukup selanjutnya untuk What's On Film kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya. Sub indo by broth3rmax